Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya meraihkan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengganti keyboard laptop yang rusak atau mungkin gak jalan gitu ya dan karena biasanya kalau gak jalan misalnya F ini gak jalan, satu gak jalan biasanya merambat ke semuanya gitu ya jadi misalnya kontrolnya gak jalan, nanti bakal merambat ke semuanya dan untuk mencegahnya gitu ya kalian bisa ganti keyboardnya dengan keyboard eksternal ya tapi ya kalau misalnya kalian mau pakai keyboard eksternal bisa jatuh lebih mahal juga dan ini saya beli di online shop ya, di keyboard ini saya beli gantinya saya beli di Tokopedia, tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang lainnya juga bisa-bisa aja dan kalian cari dengan seri laptopnya ya, seri laptopnya disini saya X453M ya kalian bisa lihat disini X453M dan kalian tambahkan dengan tulisan keyboard ya jadi misalnya X453M keyboard laptop ya atau mungkin dengan merknya sekalian misalnya Asus ya ini Asus X453M keyboard ya, nanti akan muncul dan nanti akan ada keyboard yang bawaannya gitu ya dan keyboard saya ini udah kebanjur ya, kebanjur sama kebanjur tuh apa sih? tersiram ya, tersiram sama air sama hekternya juga masuk ke sini jadi ya banyak banget ini yang gak jalan, jadi ya kalau misalnya saya bawa ke sekolah atau mungkin kemanapun ya masa sih gak jalan gitu, keyboardnya kan gak enak juga gitu dan kalau misalnya keyboard eksternal saya gak pakai karena yang satu lebih mahal dan yang kedua ya kibet juga gitu jadi ya tas saya keisi sama keyboard gitu ya dan disini kita akan buka ya, buka keyboardnya disini kita ada semacam kunci disini, kalau misalnya kalian lihat plastik ini disini ada kunci, nanti akan kita congkel ya, kita akan congkel gitu dan dicongkel ini nanti akan melepas keyboardnya dan ini dia oke bang, jadi ini adalah tampilan dari casing laptop atas yang udah dibuka dan keyboardnya juga udah dicabut gitu ya tapi kalau misalnya kalian lihat disini ini saya jatuh lagi dan disini kalau misalnya kalian lihat disini kayak ada kuncian-kuncian gitu dari plastik kayak pilar-pilar gitu kecil, itu fungsinya untuk menahan keyboard tapi disini tadi saya cabut keyboardnya itu dengan obeng ya jadi kemungkinan si keyboardnya kalau misalnya saya pasang lagi disini mungkin gak akan bisa nempel alias kalau misalnya ditekan langsung ke bawah gitu lah ya pokoknya tapi disini saya mungkin akan mencoba untuk mengelem keyboardnya dengan si casing ini ya dengan plastik steel seperti biasa dan mungkin hasilnya kira-kira akan seperti ini oke, jadi ini adalah hasilnya ya setelah saya modifikasi sedikit dan kita akan lihat sama-sama di belakangnya seperti apa dan disini adalah plastik ya, bukan kresek ini plastik kayak untuk melindungi biar gak langsung bersentuhan dengan motherboard dan disini ada besi biar gak langsung bersentuhan sama pokoknya pemacak kaset gitu ya dan disini saya gak pakai plastik steel ya dan disini saya menggunakan lakban disini ada lakban dengan cutternya karena tadi saya mau nyobain pakai plastik steel itu takutnya lama juga gitu ya karena saya ini bikin tutorialnya buru-buru dan ternyata ya pakai lakban juga hasilnya sih kalau misalnya kalian lihat disini ya jadi kalau misalnya kalian tekan ya ini gak dekok gitu jadi dekok itu kalau misalnya kalian tekan langsung sama si keyboardnya tuh turun gitu semuanya gitu jadi yang turunnya tuh gak ada gitu cuma shift doang gitu disini cuma HA-nya doang kalau misalnya saya pencet G tuh gak turun gitu keyboardnya ya jadi cuma G doang yang turun tapi tadi saya hanya mau pakai plastik steel tapi gak jadi gitu ya karena ya takutnya terlalu lama juga ya dan mungkin cukup segitu doang sih ya video tutorial cara mengganti keyboard laptopnya atau mungkin cara nge-modnya karena disini saya nge-mod pakai lakban karena tadi saya gak bisa tempelin langsung tanpa lakban atau mungkin tanpa perkat ya jadi saya pakai lakban dan saya mod juga dan mungkin ya setelah ini saya harap kalian gak harus ganti keyboard ke tempat servis karena jujur itu mahal banget pak ya cuman gak tau gitu ya cuman saya pengen nyoba sendiri aja ya biar nambah pengalaman juga dan kalau misalnya kalian mau lebih murah saya saranin kalian pakai cara ini ya dengan beli keyboardnya di online shop atau mungkin dimanapun itu ya pokoknya kalian cari aja yang paling murah dan kalian ganti sendiri dan kalian mod dengan lakban atau mungkin plastik steel kalau mau kalau mau lebih apa sih kayak lebih kuat gitu ya labnya tapi disini juga pakai lakban juga udah lumayan kuat gitu ya jadi saya harap setelah kalian menonton video ini kalian tidak punya pikiran kalau ganti keyboard itu benar-benar mahal gitu ya dan ini saya totalnya cuman 60 ribu ini 60 ribu keyboardnya dan si lakban ini saya beli cuman gocing sama ini sama cutter ya pokoknya kalian modip aja deh dan mungkin disini saya gak akan tunjukin juga ke laptopnya karena mungkin laptop saya masih belum nyala dan masih mati ya ya iyalah namanya mati ya pasti gak nyala gitu dan mungkin nanti saya akan memberi dan mungkin di video selanjutnya saya akan memberikan bagaimana cara nge-mode laptop yang gak mau nyala gitu ya atau mungkin yang hard disknya tuh gak muter ya gitu jadi cukup segitu doa tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa tapi kalau misalnya ini bukan tutorial ya silahkan gitu ya mau dianggap apapun dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.